Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen terlihat mulai dipadati calon penumpang. Mereka memesan tiket kereta api lebih awal untuk menghindari kenaikan harga tiket jelang libur Natal dan Tahun Baru. PT KAI akan mengoperasikan sebanyak 34 kereta tambahan untuk menunjang sarana transportasi masa angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Angkutan Natal sendiri akan dimulai per tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 mendatang. Namun tidak sedikit masyarakat yang berangkat lebih awal guna menghindari kenaikan harga tiket dan kehabisan tiket. Seperti yang terlihat di stasiun Senen Jakarta Pusat, di mana calon penumpang mulai padati stasiun untuk membeli tiket. Para calon penumpang membeli tiket langsung di loket atau lewat situs resmi milik PT KAI Indonesia. Ya karena kalau emang lebih awal sih biar tiketnya enggak susah gitu. Kalau biasanya kalau emang lagi sama apa, bareng sama liburan gitu biasanya emang tiketnya enggak susah sih kak. Untuk harga tiket sendiri normal? Masih normal, ya. Kemudian kita pakai pusat on-line atau? Iya, online. Kalau mendekati Natal akan penuh. Ya. Untuk harga tiket sendiri gimana, Pak? Harga tiket biasa, normal. Normal. Ada kesempatan apa, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Lancar ya? Lancar. Untuk tiket apa sendiri, ini secara online atau? Online. Sementara itu tiket Nataru yang disediakan PT KAI telah terjual 283.000 tiket, dari total 739.588 tiket. Kemudian untuk tiket, penjualan tiket dari tanggal 21 Desember 2023 hingga tanggal 7 Januari 2024, kapasitas yang telah disediakan sekitar 739.588 sit. Sampai dengan saat ini telah terjual 283.000 sit, jika dipersentase sebanyak 39 persen. PT KAI mengimbau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan keluar kota agar menyiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk pemesanan tiket, agar tidak kehabisan atau tertinggal kereta. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.